selamat menikmati kalau ini terlalu terang Pak Edwin redupin lagi sedikit oke oke ini udah cocok jadi kita akan membahas halaman 4 bagian let's begin sebentar Pak Edwin fokusin oke let's begin scan the QR code and listen to some students talking about stories with their classmates jadi silahkan kalian scan QR code ini lalu dengarkan beberapa siswa membicarakan tentang cerita dengan teman-teman kelas mereka dan tugas yang keempat adalah match the speaker's story with the listener's reaction to the story jadi kalian cocokkan ini ada 3 speaker jadi di cerita ini ada 3 orang penutur silahkan kalian cocokkan reaksi dari pendengar ini ke speaker ini drag a line from the speaker to the listener jadi silahkan kalian buat garis misalnya ini reaksinya cocok untuk cerita nomor 1 silahkan kalian buat garis disini reaksi yang B cocok dengan cerita yang speaker C silahkan yang nomor 3 ini speaker 3 ini ke arah ke B seperti itu ya you may drag the line more than once jadi reaksi dari listener ini dari pendengar ini bisa untuk beberapa cerita misalnya speaker 1 dan speaker 2 ini cocok dengan reaksi yang D maka yang 1 ini ke D yang speaker 2 juga ke D karena memang reaksi yang D ini cocok untuk kedua cerita ini jadi silahkan dipersilahkan kalian berpikir dan menganalisa secara kritis ok ya silahkan kalian scan kalau kalian pengen yang dari videonya Patwin Patwin akan bantu untuk scan kan QR code ini nanti kita simak bersama ok silahkan disimak unit 1 language lens of understanding unit 1 language lens of understanding unit 1 bahasa lensa pemahaman scan the QR code and listen to some students talking about stories with their classmates scan the QR code and listen to some students talking about stories with their classmates artinya scan kode QR atau kode barcode dan dengarkan beberapa hasiswa menceritakan atau bercerita tentang cerita dengan teman-teman kelasnya they would not listen to the old woman and nearly knocked her down she could not keep the crowd quiet but Akulia and Malasha helped her while the women were shouting at each other Akulia had cleaned the mud off her dress and gone back to the pool she took a sharp stone and began digging away the earth in front of the pool this let the water run out into the street soon Malasha joined her and with a small stick helped her to dig just as the men were beginning to fight the water ran in a great stream into the street it ran towards the place where the old women were trying to keep the men quiet they would not listen to the old woman and nearly knocked her down mereka tidak mau mendengarkan perempuan tua itu dan hampir saja menjatuhkannya she could not keep the crowd quiet but Akulia and Malasha helped her perempuan tua itu tidak bisa membuat kerumunan menjadi diam tetapi Akulia dan Malasha membantu perempuan tua itu while the women were shouting at each other Akulia had cleaned the mud of her dress and gone back to the pool ketika para perempuan saling berteriak satu sama lain Akulia telah membersihkan lumpur dari gaunnya dari bajunya dan kembali ke kolam she took a sharp stone and began digging away the earth in front of the pool dia mengambil a sharp stone mengambil batu yang tajam dan mulai menggali di kolam itu this let the water run out into the street akibat perbuatannya air itu akhirnya mengalir ke jalanan soon Malasha joined her and with a small stick help her to dig lalu segera Malasha juga bergabung dengan Akulia dan dengan tongkat kecil Malasha membantu Akulia untuk menggali just as the men were beginning to fight ketika para lelaki hampir saja mau berkelahi mulai berkelahi the water ran in a great stream into the street air mengalir dengan arus yang besar menuju ke jalan it ran towards the place where the old woman was trying to keep the man quiet aliran sungai aliran air itu menuju ke tempat dimana si permuantua itu berusaha membuat para lelaki diam someone must be looking for me someone must be looking for me seseorang pasti sedang mencariku for one of my arms is cut off for one of my arms is cut off karena salah satu dari lenganku terpotong then he saw his wife standing next to a big tree then he saw his wife is standing next to a big tree kemudian dia melihat istrinya sedang berdiri di samping sebuah pohon yang besar her face looks as white as a sheet artinya wajahnya terlihat seperti seputih kertas because she was frightened that her husband had lost one of his arms because she was frightened that her husband had lost one of his arms artinya karena dia ketakutan suaminya telah kehilangan salah satu dari lengannya she was the cause of him losing his arm she was the cause of him losing his arm artinya dia menjadi penyebab dari suaminya kehilangan lengannya on the way home together he exclaimed now I am going away on the way home together he exclaimed now I am going away artinya dalam perjalanan pulang bersama suaminya berseru kepada istrinya sekarang aku akan pergi it is better for me to go to the sky where I give the sign to the people when it's time to plant it is better for me to go to the sky where I give the sign to the people when it's time to plant ini cerita fiksi ya artinya lebih kayak gini lebih baik saya pergi ke langit dimana saya bisa memberi tanda kepada orang-orang ketika sudah waktunya untuk bercocok tanam and you must go to the water and become a fish and you must go to the water and become a fish artinya dan kamu harus pergi ke air dan menjadi seekor ikan there was once a Russian shoemaker named Simon there was once a Russian shoemaker named Simon artinya pernah ada seorang pembuat sepatu dari Rusia bernama Simon he did not own any land or house he lived with his wife and children in a poor man's house he did not own any land or house he lived with his wife and children in a poor man's house artinya dia gak punya tanah ataupun rumah sama sekali Simon itu tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sebuah gubu poor man's house ini sebenarnya rumah orang gak mampu tetapi Pak Itwin bilang saja sebuah gubu he earned his food by working work was cheap but food cost a lot he earned his food by working work was cheap but food cost a lot artinya dia memperoleh atau mendapatkan makanannya dengan bekerja pekerjaan itu murah tetapi makanan harganya mahal actually he preferred to find a better job but beggars can't be choosers actually he preferred to find a better job but beggars can't be choosers artinya sebenarnya dia ingin mencari pekerjaan yang lebih baik lagi tetapi beggars can't be choosers ini adalah sebuah pepatah beggars can't be choosers artinya pengemis itu gak punya pilihan yang lain artinya orang miskin itu gak punya pilihan yang lain the man and his wife had only one coat for the two of them it was made from the skin of a sheep and was old and full of holes the man and his wife had only one coat for the two of them it was made from the skin of a sheep and was old and full of holes artinya si pria itu si bapak itu dan istrinya hanya memiliki satu mantel untuk mereka berdua dan mantel itu terbuat dari kulit domba dan sudah tua dan sudah usang dan penuh lubang for two years he had wanted to buy sheep skins for a new coat the two years he had wanted to buy sheep skins for a new coat artinya sudah dua tahun ia ingin membeli kulit domba untuk sebuah mantel baru atau untuk membuat mantel baru before winter Simon saved a little money he hid a three roble note in his wife's box before winter Simon saved a little money he hid a three roble note in his wife's box artinya sebelum musim dingin Simon menyimpan sedikit uang dia menyembunyikan uang kertas tiga roble di kota istrinya people owed him five roble and twenty kopecks for shoes he had made people owed him five rubles and twenty kopecks for shoes he had made artinya ada orang-orang yang berhutang padanya lima roble dan dua puluh kopeck untuk sepatu yang dia buat oke setelah kalian menyimak tiga cerita yang ada di qr code ini silahkan kalian mengerjakan ini reaksi-reaksi ini silahkan kalian buat garis ke cerita yang mana saja yang cocok ini satu reaksi bisa untuk dua cerita atau lebih satu boleh dua boleh tiga boleh kalau memang sesuai dengan reaksinya Patwin akan bacakan reaksinya yang e atau a and then what happened to the man were they getting mad with the girls kalian tahu artinya apa itu oke bagus dan kemudian apa yang terjadi dengan laki-laki itu jadi ini laki-lakinya lebih dari satu ya men pakai e ini berarti ini plural lebih dari satu orang laki-laki banyak apakah mereka marah dengan para perempuan itu yang reaksinya yang a atau e sekarang yang d yes the old people were yelling at each other in front of the child ya orang-orang tua itu ini people berarti lebih dari satu orang-orang tua itu berteriak satu sama lain di depan anak kecil child ini satu orang anak kecil karena tunggal entah nanti siapa kalian bisa lihat atau kalian bisa simak dari tiga cerita ini how could they bagaimana mereka bisa bagaimana mereka bisa saling teriak satu sama lain di depan anak kecil see really sungguh I don't believe it he lost one of sorry button zoom lagi fokusin I don't believe it he lost one of his arms just because his wife found out what he had done aku tidak mempercayainya dia kehilangan salah satu lengannya hanya karena istrinya menjumpai atau menemukan apa yang telah dia lakukan D was she what a pity I think it was a sad story what do you think was she what a pity sayang sekali I think it was a sad story aku rasa ini adalah cerita yang sad story apa sad story oke bagus cerita yang sedih menyedihkan atau sedih what do you think bagaimana menurut kamu I how do you think the man felt man ini lebih dari satu karena banyak kalau man pakai A berarti tunggal ini mannya banyak berarti bagaimana menurutmu tentang perasaan laki-laki itu banyak orang ya banyak laki-laki was he going to be mad at them apakah dia akan marah kepada mereka entah ini memang salah nulis atau bagaimana tunggal lama-jama tapi disini kenapa kok was he harusnya kan were they ini bisa jadikan koreksi kalian bisa menyimpulkan sendiri nanti dengan cerita yang tiga ini F what else apalagi yang lain was the man in hurry to buy sheepskins apakah laki-laki itu buru-buru untuk membeli kulit domba he was a hardworking man dia laki-laki yang pekerja keras how could life not be fair to him bagaimana hidup itu tidak adil kepada dia each is it your story makes my blood boil ceritamu membuat darahku mendidih oke ya untuk video ini silahkan kalian bijak menyimak video ini jika kalian sudah benar-benar gak paham silahkan kalian bisa menonton video ini untuk membantu memudahkan kalian memahami dan juga kalau kalian memang tidak bisa atau belum tahu cara membaca kata-perkata silahkan kalian contoh cara pengucapan Pak Edwin dan silahkan kalian kerjakan soal-soal ini sesuai dengan perintahnya semoga informasi ini bermanfaat buat kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih